Intro Begini Ustaz Islam itu kan terpecah menjadi 73 golongan Ya Kata Nabi Yang masuk surga cuma satu golongan Yang mana itu? Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah Jamaah Semua ngaku ahlus Sunnah Semua ngaku masuk surga Dan semua golongan itu menuding yang lain ahli Ahli naraka Yang masuk surga cuma golongannya Terus apa? Kita kan gak tahu Jangan kau kitakan Kalau kau gak tahu, kau bilang kau gak tahu Jangan kau kitakan, aku tahu Makanya dari isi ini, kita harus pengenalan dulu Kaji diri dulu Kau usah kaji ke mana-mana, kaji diri dulu Memahami diri Tapi itu kan tasawuf Ustaz Pemahaman diri kan tasawuf Kita gak pakai tasawuf lah Jangan bilang gak pakai Jangan bilang gak pakai Harus dipahami Mengkaji diri itu 4 penolakan 2 penerimaan Berapa jumlahnya ini? 6 6 Disinilah ini Yang kedua Kalau ditanya kau siapa? Aku bukan malaikat Jangan sok suci Ini penyakit ini Penyakit kita sekarang ini Merasa paling suci Sehingga orang lain Dida'ah, syirik, khurapat dan sebagainya Yang ketiga Yang ketiga Kalau ditanya kau siapa? Bilang aku bukan setan Jangan pengen menang sendiri Yang keempat Kalau ditanya Aku bukan binatang Jangan sesuka hati Mampu gak? Kita tolak 4 macam ni Mampu Jangan merasa Tuhan Jangan merasa malaikat Paling suci Jangan pula kayak setan Pengen menang sendiri Jangan kayak binatang Pengen sesuka hati Jangan Kalau mampu 4 ini tolak Baru 2 timbul Jadi 6 Jadi kalau bukan Tuhan Bukan malaikat Bukan setan Bukan binatang Jadi siapa? Aku manusia Sifatku selalu salah dan lupa Kalau salah Ditegor Mau Kalau lupa Dinasihati ikut Kemudian kau siapa? Aku hamba Tuhan Padaku ada pedoman Maka dari pedomanan inilah Maka saya ingin Kalau datang orang berdialog Kepada saya Dari yang ke-6 ini Jangan dari yang sini Dari yang ke-6 ini 6 Bukan dari ketuhanan Karena kita bukan Tuhan Bukan dari malaikat Kita bukan Jangan sok suci Kita juga Jangan bukan setan Jangan pengen menang sendiri Ini dialog 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 Pengen menang sendiri Kita juga bukan binatang Jangan suka hati Buang 4 macam Jadi siapa? Ini kita di sini Kita ini manusia Berjalan Yang ketiga Yang kedua Kita ini siapa? Kita ini hamba Tuhan Padaku ada pedoman Maka berdasarkan pedoman Kalau kita berbicara Tentang masalah Bicara pedoman Buka surat wakil Ayat 4 Kalau kita berbicara Masalah pedoman Ya berbicara Masalah Siapa yang benar Siapa yang masuk surga Kalau di dunia Kita bikin perkaranya susah Maka kita bikin perkaranya Di akhirat Hakimnya siapa? Allah Allah yang nentukan Kita ini berapa golongan Di dunia ini Berapa golongan? Banyak sekali dah Kata Muhammadiyah Kami yang betul Yang bukan Muhammadiyah Itu syirik Misal Kata NU juga begitu Kalau bukan NU Nanti salah Misal Kata Al-Wasliyah Juga begitu Kata Salapi juga begitu Kata As-Sunnah Juga begitu Kata Hidayatullah Lain lagi Kata LDI Maka kita buang Kata itu Pakai kata Tuhan Coba buka Waqi'ah ayat 9 Mana habis saya tadi Coba Ayat Ayat 4 Apabila bumi diguncangkan Sedah sadasyatnya Artinya saja Jangan ini ya Dan gunung-gunung Dihancur Luluhkan sehancur-hancurnya Maka jadilah Dia debu yang berterbangan Dan kamu menjadi Tiga golongan Di akhirat ada Tiga golongan Golongan Gak banyak Terus Yaitu golongan kanan Ada golongan kanan Alangkah mulianya Golongan kanan Golongan kanan Ahli sorga Terus ada golongan Dan golongan kiri Alangkah sengsaranya Golongan kiri itu Golongan tiga yang ini Yang tadi mana Dan orang-orang yang Paling dahulu beriman Di situ ada golongan Yang ketiga Kanan Kiri Sabikun Kita tanya Kita ini masuk Golongan yang mana Golongan kanankah Kirikah Sabikunkah Coba kita pakai Yang sabikun dulu Bagaimana Mereka itulah Orang-orang yang Didekatkan Yang sabikun Tadi didekatkan kepada Allah Terus Berada dalam surga Kenikmatan Segolongan besar Dari orang-orang Yang terdahulu Dan segolongan kecil Dari orang-orang Yang kemudian Jadi kita ini Masuk orang dahulu Apa kemudian Kita orang yang Kemudian Nah kemudian Berarti kita ini Jumlahnya gak banyak Minoritas Kalau untuk Sabikun Untuk Wasabikun Sabikun Gak banyak dia Jumlahnya sikit Nah Baru kita tanya Okey lah Ketika kita tidak termasuk Dari golongan yang sabikun Apakah kita langsung Bukan Langsung golongan kiri Tidak Belum tentu Jangan bilang belum tentu Apakah kita langsung Golongan kiri Tidak Masih ada dua golongan lagi Mungkin kita tidak termasuk Golongan yang sabikun Tetapi Masih ada golongan yang Kanan Yang kanan Kanan ahli sorga Enggak Iya Ahli sorga Nah coba baca Ayat 27 Coba baca Ayat berapa itu Ayat Ayat Wa ashabul yamin Ayat 27 Nah Wa ashabul yamin Dan golongan kanan Alangkah bahagianya Golongan kanan itu Berada di antara Pohon bidara Yang tidak berdui Bahagia kan Golongan kanan kan Iya Bahagia kan Bahagia Jadi Jadi golongan kanan itu Tadi di akhirat Bahagi Bahagia Terus baca ayat 38 Kami ciptakan mereka Untuk golongan yang kanan Golongan yang kanan Tadi kan bahagia Kami ciptakan Untuk golongan yang kanan Nah berapa orang Jumlahnya yang kanan tadi Ya itu Segolongan besar Dari orang-orang yang terdahulu Dan segolongan besar pula Dari orang-orang yang kemudian Kita ini masuk kemudian enggak Iya Nah golongannya besar apa enggak Besar Besar Berarti begitu disebut Golongan yang besar Maka keluarlah golongan ke Kecil Ini Oke Kalau ada sebuah pengajian Mengatakan bahwa Sesungguhnya golongan kami Yang betul Golongan kami Yang masuk surga Yang lain masuk neraka Tanya jumlahnya berapa Mayoritas enggak mereka Di dunia ini Maka secara fakta Yang mayoritas itu Cuma empat dia Sunni Dibalik empat mazhab Hanapi Maliki Syafi'i Hanbali Mazhab yang khusus Tidak pernah Mengsyirik-syirikan Mazhab yang lain Berapa banyak orang Yang sudah kosyirikan Sedangkan jumlahmu Enggak sampai Maineri mayoritas Al-Quran bilang Yang mayoritas itu Yang golongan kanan Alangkan bahagianya Dia golongan kanan Jumlahnya mayoritas Sedangkan Kalian selalu mengatakan Yang mayoritas ini Orangnya syirik Segala macam Al-Quran bilang Yang mayori Yang mayoritas Makanya pikir dikit Berarti jelas Yang golongan kanan Mayoritas Golongan kiri Tak perlu kita bahas lagi Tak perlu kita bahas lagi Jadi hati-hati Makanya Kata Nabi Alaikum Bisawadil Azam Wajib atas kalian Mengikuti golongan Yang mayoritas Siapa yang berbuat Syaj Syaj Ilanmar Nanti syaj dia Sampai ke dalam neraka Hati-hati Tidak salah Kita memahami Quran dan hadis itu Tapi harus jelas Tangganya Masa Rasulullah Saja Orang disebut Sahabat itulah murni Pengikut Rasulullah Orang bertanya langsung Ke Rasulullah Mengikut Rasul dia Tapi sahabat yang berada Jauh dari Madinah Rasul di Madinah Dia jauh dari Madinah Telepon Tidak ada Apapun tidak ada Diutus Nabi Seorang Hakim Itulah disebut Ulil Amri Dalam Quran Nah Jadi ikut Allah Ikut Rasul Ikut Ulil Amri Quran dan menyebutkan Ulil Amri Nah Begitu Rasulullah Tidak ada Disebut zaman itu Zaman Tabi'in Tabi'in ini Pengikut Sahabat Tidak ada Mereka bilang Kami pengikut Quran dan Sunnah Kami pengikut Sahabat Tidak ada Dia bilang Pengikut Quran dan Sunnah Maka aneh Bagi kalian Yang hidup Tahun 2018 Mengatakan Kami pengikut Quran dan Sunnah Kami pengikut Quran dan Sunnah Jadi Seolah Allah Imam Syabihi Tidak Mikir dong Kami pengikut Kami pengikut Kami pengikut Kami pengikut Kami pengikut